Belakangan ini, keluarga Halilintar beberapa kali diterpakabar buruk. Ayah Atta Halilintar, Annofiel Asmit, sempat dituding mengikuti aliran sesat bernama Darul Arkham yang muncul di Malaysia. Kini keluarga yang dikenal sebagai Gen Halilintar itu dituding mengabaikan keluarga baru Atta Halilintar bersama Aurel Hermansyah. Publik banyak yang mempertanyakan kenapa Gen Halilintar belum juga pulang ke Indonesia, apalagi sejak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menikah. Bahkan tak sedikit warganet yang menyindir keluarga Atta Halilintar itu lebih memilih liburan ke berbagai negara kepimbang mengunjungi baby Amina, sang buah hati dari Atta dan Aurel. Menanggapi itu, perwakilan manajemen Gen Halilintar, Jejen Zainuddin mengungkap alasan keluarga Atta tersebut tak kunjung pulang ke Indonesia. Jejen menyebut bahwa Gen Halilintar masih banyak kontrak pekerjaan di luar negeri yang harus diselesaikan. Yang menjelaskan agenda apa saja yang tengah dijalani oleh Gen Halilintar sampai-sampai tak kunjung pulang ke Indonesia. Jejen mengatakan, orang tua dan adik-adik Atta Halilintar dipercaya untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara di luar negeri. Adik-adik Atta, maksud kami, adik-adik Atta disebutnya dipercaya mewakili Indonesia untuk menjadi speech untuk konten kreator yang ada di Dubai hingga Turki. Hal ini menurutnya karena konten kreator Indonesia dipandang oleh dunia begitu sebagai contoh perkembangan digitalisasi di beberapa negara. Jejen menerangkan bahwa orang tua Atta Halilintar kerap menghubungi anak dan menantunya untuk menanyakan kabar sang cucu, yakni baby Amina. Di sisi lain, terkait isu mengenai ayah Atta Halilintar, Anoviel Asmit, dituding mengikuti aliran sesat di Malaysia, sempat diklarifikasi oleh sang adik, yaitu Febrien Amanda. Febrien yang tinggal di Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya yakin Darul Arkam yang diikuti Anoviel Asmit bukanlah aliran sesat. Yang menjelaskan bahwa Darul Arkam yang diikuti sang kakak juga sama seperti tarikat lainnya yang memberikan ajaran mendekatkan umat muslim dengan Allah SWT. Sekali lagi, ia menekaskan bahwa Anoviel Asmit sama sekali tidak mengikuti aliran sesat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!